Intro Empat pengedar ganja ditangkap saat melintas di jalan Trans Papua. Konflik bupati dan wakil bupati Jayapura jangan jadi kendala pembangunan di Kabupaten Jayapura. Selain kedua berita tadi, sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tong Purwang Redaksi I News Papua. Bersama saya Renzi Agnesia, mari kita ikuti berita selengkapnya. Intro Membiasa empat orang pengedar narkotika jenis ganja ditangkap polisi lantaran kedapatan membawa 38 bungkus ganja kering siap edar. Saat ini keempat pelaku sudah diamankan di Polres Keron untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan keempat pelaku pengedar ganja ini dilengkapi Reskriat Polres Keron pada Sabtu Dini hari di Jalan Trans Papua, tempatnya di depan BKAD keempatan Girok. Saat dilakukan penangkapan, polisi berasal mengamankan sejumlah barang buksi berupa satu karung kecil yang beristikan 38 bungkus ganja kering yang berada di jog motor milik salah satu pelaku. Kepat pelaku masing-masing berinisial EP 22 tahun, MR 25 tahun, GN 23 tahun, dan BJR 16 tahun. Saat ini keempat pelaku sudah digelandang di Mapolres Keron guna penyelidikan lebih lanjut. Oka Polres Keron kumpul Muhammad Nur Bakti saat rilis Sabtu 12 Juni mengatakan keempat pelaku ini ditangkap saat melintas di Jalan Poros Trans Keron. Ganja tersebut didapat dari justrip waris yang berbatasan dengan negara tanggap risiko. Juga barang haram tersebut akan mengejarkan di Kodansi Epura. Ada pun barang buktinya adalah 38 bungkus, sebagaimana kita saksikan, ada 38 bungkus dengan dikemas plastik bening. Barang bukti lain berupa kendaraan 1, motor, uang, kurang lebih 200, HP 3. Untuk semisara pengembangan, keempat, berdua pelaku ini. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Fri Gingwoba, Anggis Jepura, Mahapurta. Kalau yang itu berapa? 1 tahun. 20 ya? Sama orang yang kasih kode suruh bawa turun.